You see your smile So sad you put your love back Bukannya maksudku Bukannya maksudmu Kasih sayang hanya satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahteranya untuk kita semua sahabat-sahabatku Dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama gue host gagal Si Heinz Reich Yang rambutnya kayak tembaga Yang sebelah gue ini lebih dari tembaga rambutnya Karena gue udah hitemin Ini buka tembaga Ini mah abis main layangan kamaan Rambut jagung Oke sahabat-sahabatku semua Jadi gini Dulu gue masih nonton Indosiar TVRI Di jaman gue belum berani nyanyi di panggung Belum berani nyanyi di kape Gue sudah ngeliat orang dua ini Dimana ya terminal Gue udah ngeliat dia loh beneran ya Pake baju jazz Agak-agak jadul Berarti dulu masih gondrong gue ya Iya agak-gondrong gitu Pokoknya gak kayak gini Dia agak kurus Kurus pokoknya dulunya Nah jadi temen-temen mungkin yang Yang dulu sering nonton TV Gak asing ini wajahnya Siapa dia? Dia adalah Fauji Faujan Si kembar Si kembar grup Enggak pake kembar grup Udah ada jaman dulu Dia ada di Di channelnya Ini takso juga Digimik-gimik oleh Sule sama Andre Apa dia bilang Faujan Fauji KW Namanya Fauji Faujan Fauji Faujan Yang ini Fauji Ini Faujan Oke guys Pasti kalian sudah tau ya Dari Berapa puluh ribu subscriber gue ini Pasti ada ya Pasti tau dia Beliau-beliau Insya Allah tau Insya Allah masih inget ya Amin Emang siapa sih Yang ini Fauji Yang ini Faujan Sekarang gue gak manggil lama lagi Gue manggil kembar aja Biar gak bingung ya Biar gak bingung Nah Sekarang gue langsung ke Pertanyaan Untuk Mereka berdua ya Nanti yang jawab salah satu Ini kan kita lagi corona ini Brother ya Terus corona gue gak boleh deket-deket dong Eh kita Bentar-bentar Kita pake masker Ini ada maskernya Cuman kan kalau ngomong Gak mungkin ditutup ya Iya kan Ini aman Tapi Virus covid-19 ini Kayaknya sudah dijemput oleh mamanya Namanya Umi Omikron Omikron Sama Tante Mikron Oke Ini Fauji-Faujan ini selama Covid Ngapain aja loh Berdua Yang mana Yang mana Ya kalau selama covid Jujur aja ya Pasang surut sih Tapi lebih banyak ambruknya gitu Lebih banyak di bawahnya Jadi gini Kayaknya sih hampir semua Seniman ya Hampir semua Gak cuma seniman Gak cuma Jadi Yang berkecimbung di dunia seni Terutama kita Bicaranya seninya aja ya Itu hampir semua Kalau di pengalaman kita berdua ini Kita sampai pernah ngerasain jual-jual barang Bener Terpaksa Jadi memang Untuk kebutuhan kan Jadi Karena apalagi Kita berdua ini udah berkeluarga Bener Jadi Ya ada buat Beli susu gitu Semacamnya Pampers lah Kayak gitu Yang utama cicilan 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 Iya dong Kita open door aja ya Maksudnya gini loh Memang hidup itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya kredit per kredit Dengan sangat Kadang-kadang memang Gue gak mau gitu ya Tapi Tapi kadang kita ada kebutuhan yang memang mendesak gitu ya Iya bener Contoh kalau soal pemusi Pasti gue pengen punya barang bagus Tapi gue gak bisa beli cash Akhirnya kredit Atau macem-macem Bener Itu kan kita lakukan sebelum ada pandemi Setelah pandemi Kan akhirnya banyak juga job-job yang di cancel Kemudian tempat-tempat best game kita Tempat rutin kita juga di cancel Ya kan Jadi akhirnya ya Mau tidak mau Yang kita rasakan selama pandemi ya Kita bener-bener nyusruk Tapi kita tetap harus tetap optimis Sebisa mungkin kita tetap cari Ya apapun yang bisa kita lakukan kita kerjakan lah Ya selama itu positif Walaupun kadang-kadang kita kerjakan di luar Di luar Apa namanya Kebisaan kita Yang gak berhubungan dengan musik ya Misalkan tiba-tiba kita jadi Jualan Jadi jualan Atau kita jadi agent Atau macem-macem Benerlanin Yang penting Kita ada pemasukan berapapun itu Kita gak malu Peren Pokoknya tidak patah semangat Berada Enggak dong Oh abis kalau mengeluarkan gak boleh Sebenarnya Di cancelnya job-job itu Ada sesuatu hal yang Gak enak Ada yang enaknya juga Yang udah di DP di luar Itu yang enak Sebenernya itu 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 Force major Force major Bener-bener Kagek Kemarin begitu soalnya Eh tapi gue ngerasain bener loh Bener-bener Enggak Enggak maksudnya jobnya Aduh musik Ya mau naap Nah ini kan Gue nanya lagi nih Jadi kan Vauji-Vaujan ini Temen-temen ya Kalau kalian tau Dia ini Pokoknya udah melanglang ya Mulai dari TVRI Dan banyak lagu yang dinyanyiin Yang satu lagu yang Terngiang-ngiang Ditiling aku Dari dulu itu Yang dream 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 Nah 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 Is dream 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 When I feel blue In the night and I need you To hold me tight whenever I want you All I have to do is dream Itu Itu melekat banget di dia Soalnya Dulu itu Tapi bener loh Lagu itu Karena dulu kita sering nyanyiin ya Itu kan lagu Everly Brothers kan Ya Lagu itu udah populer Di era tahun 50-an Menjelang 60 ya 58 Tahun 1958 Lagu itu pertama kali keluar Itu salah satu lagu country Paling populer di era itu Bener Sampai Sampai era tahun 60-an Juga masih top Jadi karena Gua sama Ojan tuh sering nyanyiin lagu itu Sampai tetangga gua Itu gua lagi nyetel lagu Lagu Everly Brothers Dream itu ya Orang bilang itu Om ini rekaman lagu om ya Nah Sampai orang bilang Enggak bukan ini mah Orang barat Dulu gua juga gitu Gua pikir lu yang nyanyi Pas nyokap Bokap gua Apa Nyokap gua Waktu itu pernah muter itu lagu Gua pikir lu berdua Pas gua lupa Ini berarti gua denger Waktu di TVRI Kalo gak salah ya Lu nyanyi ya Pernah ya Sering sih Di TVRI ya Di TVRI pertama kali Itu dia Yang gara-gara itu Yang terngiang-ngiang itu Yang itu Makanya akhirnya gua bisa ketemu sama mereka Beneran gua Ketemunya pasti lagi anjlok semua Kita kepanjir disini Tapi kita masih anjlok Enggak Gak tau lah Pokoknya Pokoknya yang penting Sekarang kan ibarnya Sekarang kan udah agak mendingan Meskipun sekarang lagi Lagi naik Mereka kelepapalan Terus Mulai ini lagi Kita yang penting Yang penting kita tetap harus Tetap produktif gitu loh Kayak lo sekarang nih kan Lagi bikin kayak gini kan Konten Dan gua juga bikin konten juga Ibaratnya Apa ya Namanya kita kayak dipaksa untuk produktif Ben Otomat Otomat sih kayak gua Akhirnya terpaksa kayak beli alat podcast Buat nyanyi di rumah Jadi ibaratnya gak ekspansi Maiknya warna kuning ya Bikin streaming Gitu lah Gak emang menyesuaikan rambut Gak ekspansif sih Lebih ke Dindingnya ada tulisan ya Pokoknya murah-murah lah Yang murah-murah Dindingnya ada tulisan Jangan lupa nyawet Jangan lupa nyawet Donasi Enggak Gua tau karena gua ngeliat YouTube Oh iya liat YouTube-nya Pak Uji Pak Ujan ya Eh teman Ini YouTube-nya Ini channel YouTube-nya ya Teman-teman Subscriber gua ada 40.500 Kalau gak salah Mudah-mudahan 30.000-nya lah subscribe Syukur-syukur Karena 10.000-nya tuh kayaknya Howak Gak tau Iya kadang-kadang gitu loh Banyak sih Gak ngerti gua Itu aja YouTube Ada peraturan akan Dibuangin Yang dulu Subscribe Tau-tau ganti HP Email-nya tinggal Oh gitu ngaruh ya Ngaruh Makanya kadang-kadang loh Ini subscribernya banyak Kok yang nonton dikit gitu Karena Subscribernya Hilang Takutnya Tiktif gitu ya Tiktif Karena orangnya udah gak pake lagi Tapi memang Itu suatu Ya enak-enak Suatu tuntutan juga Buat Buat para YouTuber ya Itu namanya Bener Kita juga ngerasain kan Kita bikin YouTube itu Tahun 2013 Nah tapi Aktif-aktifnya itu Pas pandemi Baru kita aktifin lagi Tapi memang berada ya Seorang penyanyi Apalagi entertain kayak kita ini Memang harus punya Sosial media juga Harus punya Kalau gak punya Gitu gitu Jadi Kemarin gini juga Aku kemarin Sampai tolancaranya Aris Idol nih Juara satu Idol Kan Aris Dia jatuh bangun Tapi dia tetap semangat aja Sekarang Dia tetap semangat aja Untuk bangun Dan ada di YouTube gue Dia bilang ya Yang penting kita Positif aja Tetap produktif Tetap semangat Ya gue juga bilang sama dia kan Yang penting berkarya bang Iya betul Ini Oh iya Temen-temen ya Ini Faujian Faujai juga ada loh Karyanya Jangan kira gak ada Ada berapa lagu Yang di YouTube Kalau di YouTube Kita upload ada Sekitar 2 atau 3 lagu Judulnya apa Biar Judulnya yang jelas Biar Ini Jalanku Ini Jalanku Ini Jalanku Faujian Faujai Fauji ya Terus Terus ada satu yang Ada agak-agak religi Kita bikin Tapi karya sendiri juga sih Juga marhabannya Ramadan Terus itu Waktu ada Atur peraton pemerintah Kalau Ramadan itu Eh pas lebaran Gak boleh mudik Nah Kita bikin lagi Kalau doge-doge itu apa DG DG itu Dorce Gamalama Itu lagu karya Agunda Dorce Jadi ada 2 lagu DG Kita minta doanya juga Oh iya bunda lagi Mohon doanya Supaya bunda Dorce Cepat sembuh Dan bisa berkarya lagi Menghibur lagi Di Indonesia Karena Gitu-gitu Dia itu yang Menghibur gue Waktu kecil juga loh Makanya Nonton di TV Dia kan ada banyak karya lagu ya Semua Semua genre Dia punya Jadi Alhamdulillah Gue sama Ojan itu Dapat kesempatan Untuk membawakan Beberapa lagu karyanya Bunda Dorce Itu ada 2 lagu Yang gue masukin di Youtube Apa judulnya Sekali lagi Biar jelas Lagu-lagu kalian Apa aja Kalau lagu yang Bunda Dorce Yang bunda Dorce Aku coba Aku coba lagi Aku coba lagi Sama Apa yang jujur Jujur Aku ada kata-kata Jujur Soalnya judulnya panjang Gue harus ngecek lagi Di Youtube Nanti aku tulis disini deh Pokoknya gue tau Tapi ada kok Ada di Youtube Terus lagu karya kalian Apa judulnya tadi Sekali lagi nih Yang dulu jalanku Sama Sama Yang kita bikin Yang nyanyi sama cewek Album Album de daun Album de daun dong Aduh Karena kebanyakan lagu Jadi gue kadang suka ini Suka kosme Nyanyian hati Nyanyian hati Terus Instagram kalian Sama Yang di Youtube Sama Siap Pokoknya temen-temen ya Siapa tau mau ini Tapi kalian main TikTok gak? Enggak Enggak Jangan gitu Jangan gitu Jangan main TikTok Mak gue Mak gue The queen of TikTok Enggak Tapi memang TikTok itu Sangat pengaruh loh Pengaruh juga Ini Brother ya Kalian kan baby face tuh Bikin lagi lagu Untuk anak-anak sekarang Coba aja Siap Sebenernya Ini lah Lagu lagu Kita tuh udah Udah punya stok Ibaratnya Udah punya stok Cuman tinggal direkamnya aja Udah tinggal direkam Cuman stoknya Karena di satu sisi Kita ini lagi Mulai digunjang-ganjing Ini masalah yang sekarang Iya apalagi PPKM lagi PPKM lagi Jadi stresnya ningkat lagi nih Para pelaku kesenian menangis PPKM Pelan-pelan kita modar Pelan-pelan kita modar Tapi ya kita harus Biar gimana pun Kita tetap harus dukung Pemerintah Oke Dukung pemerintah Jadi Dukung pemerintah Jangan banyak Melawan pemerintah ya Bukan berarti kita Berbeda Berbeda Apa sih namanya Berbeda pendapat tuh wajar Cuman yang penting kita Tetap ikutin aturan aja Oke Bener Selama kita masih sebagai Warga negara Indonesia Ikutin aturan aja Warga negara Indonesia yang baik ya Encah Harga mati Insya Allah Insya Allah Oke ini satu kali lagi Kasih pesen dong buat temen-temen musisi Yang di luar sana yang terdampak juga ya Gara-gara coronanya Oke Yang pertama nomor satu Kita harus tetap semangat Karena Karena gini loh Mas Kalau memang di musik itu Kita lagi stop Atau kita Belum ada jalan Ya Mungkin kita bisa usahakan Ke hal yang lain dulu Iya Ke hal yang lain dulu Gak apa-apa Meskipun agak sedikit dipaksakan Tapi buat Buat Income kita juga kan Gitu kan Ya mudah-mudahan Kalian bisa survive bener-bener Seperti apa yang kita lakuin Gitu loh Oke Itu aja Jaga kesehatan lah yang penting Yang penting jaga kesehatan ya Satu lagi brother ya Ini satu ini Kalau kalian lagi sakit Lagi ngenak badan Pesan aja Koyo sama dia Dia kayaknya jual koyo Koyo apa itu Koyo apa Sama tau ya kan Jadi gini Ini di Indonesia belum viral Tapi sudah masuk 2 tahun yang lalu Namanya Koyo PNG dari Produk One More Koyo PNG dari Produk One More Jadi koyonya ini Bukan cuma buat kesehatan Tapi juga Bisa buat Perempuan Untuk slim Juga untuk Immune Booster B12 namanya Ada buat Omega Sama buat Pasutri juga ada Oke Semua produknya Berbentuk Koyo Semuanya tempel Tidak ada yang disuntik Tidak ada yang diminum Oke Nanti aku kasih penjelasan ya Di sini Di deskripsi Dan terima kasih Untuk sahabat semua Yang udah pantengan channel ini Semoga kalian sehat selalu Jangan lupa jaga kesehatan ya Berada ya Dan jangan patah semangat Untuk temen-temen musisi juga Tetap berkarya Tetap eksis Pokoknya Pokoknya Jangan Jangan kalah sama COVID ya Kita lawan Oke kita lawan Terima kasih untuk sahabatku semua Sampai ketemu lagi Salam dari kami Dari mereka berdua nih Salam apa nih Kasih salam dong Salam hebat Salam semangat Salam apa nih Salam sukses Salam Segala-galanya Kalau gue Salam sahabat Tadam Dari pos yang gagal nih Pos gagal Pos gagal Oke Tadam Jadis yang gagal Pos gagal Karena lu kotak banget Pos, pos gagal Ini pos gagal Iya Selamat menikmati Selamat menikmati